Intro Mudiknya para asisten rumah tangga di hari raya lebaran Nampaknya juga dialami oleh presenter insert Veni Ari Di tengah kehamilannya yang kini sudah semakin besar Venita justru mengalami kerepotan untuk membersihkan kediamannya Istri dari Ari Untung ini pun mengaku bila ia sempat merasakan kewalahan dan lelah Harus membersihkan rumahnya Namun Untung Ari merupakan suami yang siaga Hingga pasangan yang menikah sejak tahun 2005 ini Kompak dan membagi tugas dalam membersihkan rumah Nah untuk tahun ini kebetulan karena aku udah gede banget Jadi gak mudik Jadi keluarga aku yang dari Palembang Kan biasa aku pulangnya ke Palembang kan Jadi keluarga yang di Palembang yang malah ke Jakarta Jadi sekarang baru bener-bener ngerasain jadi upi abu malahan Karena di rumah gak ada orang sama sekali Si Mbak pulang kan sampai sekarang juga belum pada balik lagi ke Jakarta Jadi bener-bener ngerasain tuh nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika Aduh semuanya dikerjain sendiri Dia malah lucunya gini Kita kan kadang kalau misalnya di rumah selama ada Mbak kan suka gak tau ya Apa aja yang alat-alat yang ada di belakang istilahnya Kayak alat pel, sapu, apa segala macem kan kita terima beres aja Nah kemarin tuh baru tau semua tuh ternyata alat pelnya masih manual Yang bener-bener harus kuras sendiri Jadi kita kemarin ke salah satu tempat perbelanjaan gitu Yang bener-bener yaudahlah beli aja yang metik-metik aja lah Jadi lebih gampang yang kayak gitu-gitu Dan Mas Hari karena ngeliat aku juga udah mil gede Ya dia bantu-bantu juga Jadi misalnya aku nyapu dia ngepel gitu-gitu Jadi ya lebih kompak lah Berasa, berasanya itu malem Kalau udah mau tidur, udah pasti udah susah tidur karena Udah apa namanya, pegel semua gitu kan Nah itu urusannya Mas Hari tuh Dia udah pokoknya bijit Pijit dia yang bijitin Terus sekarang udah pakein koyok Pokoknya udah gitu deh Emang karena beda sih ketika kita emang Bener-bener gak hamil kan tenaganya lebih kuat gitu ya Sekarang emang agak-agak susah sih Di kehamilannya yang hampir memasuki usia 8 bulan Fenita juga masih disibukan dengan sebagian pekerjaan yang cukup padat Bahkan Ari sempat merasa khawatir Bila sang istri mengalami kelelahan Dan berharap bila wanita kelahiran Palembang itu Mengambil cuti sementara dari dunia hiburan Dengan menikmati kehamilan mengingat waktu melahirkan semakin dekat Sebenernya gara-gara Mas Hari udah kayak tadi aja Mas Hari udah bilang Kamu gak mau cuti dulu aja ya udah gak capek emang Karena kan dia ngeliat aku kayaknya udah capek apa gitu Enggalah ntar lumayan lah tiap bulan dapetnya segini loh Buat nama-nama lahiran kan lumayan aku bilang gitu Ya udah terserah pokoknya kalo misalnya capek langsung cuti aja ya Belum ya belum kepikiran ya kalo kesana ya Karena aku tuh kan orangnya kalo namanya lahiran tuh kayaknya pengennya steril Tapi ya gak tau lah liat-liat nanti Ya kalo emang ada yang endorse ya jangan ditolak lah ya Ada sih beberapa yang udah mulai nawarin Tapi ya memang kita kan cocok-cocokan juga Tergantung kita sama dokter biasa kita konsulnya ke siapa Ya kita pasti ngikutin si dokter itu Jadi tapi belum ini sih Tau sih prediksinya apa pokoknya kita menyerahkan sampai di atas semuanya Hampir memasuki bulan ke-8 dan semakin mendekati waktu melahirkan Membuat Fenita semakin merasa tegang Ia pun berharap bisa kembali melahirkan dengan proses normal Seperti dengan kedua anak tercinta sebelumnya Lantas apakah Fenita sudah mempersiapkan perlengkapan keperluan calon buah hatinya Itu dia proses lahiran pun juga emang kalo kita ngomongin sekarang kan emang kayaknya cepet banget ya Dari bulan ke bulan terus gak terasa ini udah mau mulai masuk bulan ke-8 aja gitu Badan juga udah mulai begah gitu Pengen buru-buru tapi ketika pengen buru-buru Terus mikir lagi aduh kayaknya masih inget tuh masih berasa lahiran jaman 1-2 gimana rasanya kan normal aku dua-duanya Ya tapi makanya ya itulah intinya berserah aja lah main di atas gimana pengennya tetep normal Ini kan karena udah mau masuk 8 bulan terus kan sempet kepotong juga sama bulan puasa terus lebaran Nah jadi sekarang baru mau siap-siapin nih alat-alat bayi beli perintilan-perintilan kayak baju-bajunya dia Terus pokoknya semuanya dia alat-alat bayi Tapi baru mau mulai karena kan toko juga masih banyak yang tutup Nah jadi kemarin tuh sempet renov kamar doang serenok kamar anak Udah selesai semua nah sekarang baru mau tinggal beli perintilan-perintilan Biasanya sih gitu ya ini karena berhubung kan aku jauh banget bedanya kan sama kakak-kakaknya kan yang pertama mau 11 tahun yang kedua udah 8 tahun Jauh banget yang ada yang turunan-turunan yang punya akunya malah udah aku kasih-kasih semua keponakan ke siapa gitu Sekarang malah berasa kayak semuanya baru jadi nanya-nanya juga semua orang eh apa aja sih yang dibutuhin gitu kan Lupa, lupa semua kan apa aja sih yang dibutuhin ini Terus kayak masalah apa namanya popoknya apa segala macam apa sih yang bagus yang daya serapnya bagus Udah kayak kayak anak baru lagi jadinya Bila biasanya kebanyakan para anak yang dalam waktu dekat akan memiliki adik mengalami kecemburuan Namun lain halnya dengan dua anak Fenita Ari Wanita 29 tahun itu mengaku bila kedua anaknya justru sangat antusias dan perhatian mengetahui akan memiliki adik dalam waktu dekat Antusias banget mereka seneng banget punya adik karena ya mereka berdua selama ini kan temen berantem doang Temen main temen berantem itu itu lagi itu itu lagi gitu Jadi ketika udah punya baby apalagi kakaknya tuh suka megangin perut aku Kalo udah gerak-gerak tuh mereka yang ikutan semangat gitu kan Terus mereka juga lebih protektif malahan Jadi kayak kemarin bulan puasa aja kan aku tetep puasa Jadi ya sayang-sayang lah kan kita gak ada dateng bulan jadi saatnya bisa full Nah jadi pas ada satu hari aku gak puasa karena emang harus ke dokter Biasanya tuh anak aku kalo misalnya aku dateng bulan aja misalnya gak puasa Mereka pasti komplain, ih enak banget sih mimi kok gak puasa gitu Nah sekarang tuh dia yaudah mimi gak usah puasa pokoknya buat dede bayinya biar sehat ya gitu-gitu Terima kasih telah menonton!